Pemain 4,35 rupiah miliar Persebaya Surabaya resmi absen saat lawan Madura United, ada apa? Setelah pertandingan lawan Borneo FC di pekan ke-11 Liga 1 musim ini, pemain naturalisasi Persebaya Surabaya resmi absen dari pertandingan selanjutnya. Kemungkinan besar, tim Bajul Ijo ini harus berjuang tanpa pemain seharga 4,35 rupiah miliar ini. Pemain Persebaya Surabaya ini adalah Song Uiyang. Pemain Persebaya Surabaya Song Uiyang adalah pemain naturalisasi asal tim Nas Singapura yang turut dipanggil dalam FIFA Match Day di bulan ini. Sehingga Persebaya Surabaya harus melepasnya, sebelum meninggalkan Persebaya Surabaya, Song Uiyang turut membawa Persebaya meraih kemenangan atas Borneo FC dengan skor akhir 2-1. Namun demikian, absennya Song Uiyang ini tentu membuat bonek bingung karena pemain andalan tersebut tak akan ada saat melawan Madura United dan Arema FC. Lah nanti lawan Madura United dan Arema FC tanpa dia dong, tulis akun at Anang di akun fanbase Persebaya Surabaya at PersebayaFans.27, tak kirain out, kaget aku, tulis akun at SapturaDwijaya34. Namun demikian masih ada kemungkinan Persebaya Surabaya tetap akan diperkuan Song Uiyang saat melawan Madura United karena saat FIFA Match Day, Jadwal Liga Satu Libur Ada titik terang soal pelatih, manajer Persebaya yakin segera beres. Kepastian soal siapa yang akan menjadi pelatih definitif atau head coach di Persebaya rupanya bakal segera terjawab, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri yakin hal ini bisa segera beres. Persebaya memang sedang menghadapi masalah, status Usten Nawawi sebagai cara takar sudah berakhir, Usten sendiri sudah melatih Persebaya dalam 5 pertandingan. Usten Nawawi ditunjuk menggantikan Aji Santoso yang sempat diistirahatkan, sebelum akhirnya sepakat mengakhiri kontrak. Di tangan Usten, sebenarnya Persebaya bisa kembali ke track, bahkan tak menutup kemungkinan tetap di jalur target juara. Dari 5 pertandingan bersama Usten, Persebaya belum pernah tersentuh kekalahan, Persebaya menang 4 kali, dan sekali seri. Tim kuat seperti Borneo FC pun dibuat tak berdaya oleh Persebaya, mereka baru saja dikalahkan 2-1 di gelora Bung Tomo, minggu tanggal 3 September tahun 2023. Nah, tapi sesuai persyaratan, Usten sudah tak bisa lagi menahodai Persebaya dengan status cara takar, Persebaya pun harus segera menunjuk pelatih kepala. Persebaya pun sempat membidik sejumlah nama pelatih asing untuk diserahi tugas sebagai head coach, nama Paul Munster dan Mario Gomez termasuk dalam radar manajemen Persebaya. Namun kabarnya, manajemen ragu menunjuk pelatih baru karena posisi Persebaya di tangan Usten sudah on the track, apalagi dari sekian banyak masalah, pelatih baru seringkali tak bisa langsung nyetel ketika ditunjuk di tengah jalan. Salah satu faktornya adalah ia tak bisa memilih pemain sendiri yang sesuai dengan skema permainan yang diinginkannya. Pilihan berikutnya adalah mempertahankan Usten Nawawi, statusnya dinaikkan menjadi head coach, tapi hal ini juga terkendala karena Usten belum lulus pelatihan untuk mendapatkan lisensi APRO. Manajer Persebaya Yahya Alktiri sedang mengupayakan hal itu, apalagi Usten bukan belum mengambil pelatihan lisensi, tapi ia sudah menjalani itu dan kurang dua modul. Sebenarnya lisensi APRO, coach Usten turun September, tapi ini ternyata PSSI mengubah lagi jadwal untuk memperoleh lisensi coach Usten, ini yang ingin kami buru kejelasannya, kata Yahya. Namun Yahya yakin dalam waktu dekat persoalan lisensi APRO Usten itu bisa diselesaikan, dengan begitu, Persebaya bisa menjalankan opsi mempermanenkan Usten sebagai pelati kepala.